Yaudah ini kita buang aja Ups Halo guys Jadi kita lagi di Jordan Toys Nih gue lagi mau main-main iseng Pake MS Assist yang warna merah ini Ada dikit perubahan Di depan nih Rollernya gue ubah Jadi ada 12-13 di atas Sama 13-13 di atas Seperti ini Belakangnya tetap pake sistem paling favorit Metal system Yang udah harus diganti sebenernya Jadi kita lihat larinya kayak apa ya Oh my god Oh my god Oke jadi lari mobilnya sebenernya enak Cep sih Cuman karena gak ada rem Mungkin CO mulu ya Jadi nih coba gue pake Rem merah Karena gak ada rem Jadi pake begini aja settingnya Kita coba deh gimana larinya Dua, tiga Dua, tiga Dua, tiga Dua, tiga Dua, tiga Kita coba deh Dua Dua, tiga Oke guys, jadi tadi gue cuman buat iseng aja sih sebenernya, cuman gue gak menyangka bahwa sasis pink ini hancur lagi. Jadi bisa lo liat ya, dimana hancurnya adalah, ya di sebelah sini nih, hancurnya nih, dia retak lagi disini, which is suspensinya jadi gak bisa gerak dengan baik dan benar, dan sasisnya diringkih sekali. Yang belakang juga ternyata kena, dan terminalnya rupanya juga udah aus, jadi ya gue kayaknya harus memotong sasis lagi sih buat dia. Lari-nya dia cukup enak sebenernya sih, gue cukup seneng sih, cuman emang sasisnya udah parah banget, ini udah gak bisa gigit lagi sih kalau menurut gue. Jadi si body-nya ini, mainframe-nya ini dari si MS ini juga udah mulai gak jelas deh pokoknya. Yaudah ini kita buang aja. Ups, jangan-jangan dibuang, kita simpen aja tata sini. Oke, terus abis itu yang merah ini, ini sebenernya mobil paling favorit gue ya, si Redwine ini. Kenapa gue namain dia Redwine? Karena dia warnanya merah. Nah, emang sih tempat agak dikit bermasalah, karena emang harus pake rem ya. Jadi ini gue kasih rem merah disini, busa rem merah, dimana remnya ini udah mulai kotor kena kepake buat running, dan gue tutup sama Tamiya Tape, Tamiya Tape-nya segini, 3x4, jadi untuk remnya gak terlalu banyak. Tapi kayaknya ada yang salah nih, kenapa mobil ini biasanya gak sepelan itu, jadi gak sepelan itu. Jadi kalau gue kira sih emang motor di dalamnya ini kan udah cukup lama nih umurnya nih, yang gue pake itu adalah motornya si Hyperdash. Nah, tapi ini Hyperdash yang lama nih, gue masih suka banget yang namanya mencoak bodi dari si motor ini. Sempat gue buka, jadi gue buka emang brush-nya dia udah abis banget sih, jadi untuk tarikan dan untuk speed-nya emang gak bisa dimaksimalin lagi. Jadi ya sudahlah, mau gimana lagi. So, teman-teman, kayaknya cukup buat videonya, udah segitu aja. Dan gue juga sudah mempersiapkan sasis lagi sih, untuk mengganti sasisnya di ini, dan gue juga sudah beli motor baru buat si Merah ini. Terus kasih support ke gue ya, kasih like juga, dan jangan lupa untuk subscribe buat yang suka sama video ini, sama yang suka sama channel ini. Dukung terus, kalau ketemu di jalan, jangan lupa untuk menyapa gue. Kali aja kita ketemu di jalan ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dadah! Sub indo by broth3rmax